Pemirsa, waktu 13 tahun belum cukup untuk membuat luka di hati seorang Keisha Alvaro benar-benar sembuh dan seolah masih berdarah. Bukan karena benci, namun lebih karena perpisahan Pasya Ungu dan Oki Agustina, kedua orang tuanya, meninggalkan trauma yang hingga kini seolah masih mengganggu tidur malamnya. Terlalu sakit untuk dikenang, namun itu harus diterima sebagai kenyataan yang menimpa Keisha hingga bertransformasi seperti sekarang. Tak mau... Eh, Mbak, disini bukan buat dubbing nagin ya? Bukan, gosip. Mau digosipin? Jangan, Mbak. Oh, Mbaknya gosip tiap pagi itu? Aduh, saya takut digosipin nih. Aduh, Mbak. Mbak, siapa namanya? Novi. Ya ampun, jadi Mbak ini yang tiap pagi ada kita denger itu loh. Gosip terus deh pokoknya. Coba lagi dong, Mbak, gosipin aku. Ada seorang daber yang bernama Jane Sehila, tapi orang-orang sering memanggilnya Ila, dan dia terkenal dengan Prinses. Saya hala dong buat teman-teman Sipta. Hai, teman-temannya Ila, hai juga semuanya. Oh iya, buat kalian yang mau belajar dubbing, kakak Novi ini adalah mentornya fitiklas.id. Nah, jadi kalau mau belajar dubbing, kemana kak? Banyak yang nanya loh. Oh, boleh ke, lihat-lihat di IG-nya at fitiklas.id. Di sana infonya lengkap. Oke, aku juga mau belajar dubbing. Ah, mau belajar lagi. Ayo dong, ngajarin lo. Jadi yang mana nih? Yang ini. Intro Terima kasih.